Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Raffli N. Tilaar hancur cintanya dihianati demi uang kini gigit jari istrinya jadi tukang tipu Olivia Natania dan suami Raffli N. Tilaar bakal menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penipuan iming-iming jabatan pegawai negeri sipil yang menjeratnya Penyidik Direktorat Risarce Kriminal Umum Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak niya dan niati Olivia Natania Dia akan dimintai keterangan sebagai terlapor atas kasus dugaan penipuan dengan modus seleksi calon pegawai negeri sipil Suami Olivia Natania, Raffli N. Tilaar baru saja selesai menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan, penipuan serta pemalsuan surat CPNS Selama 7 jam menantu niya dan niati itu dicecar 33 pertanyaan Kalau interview itu tadi ada 33 pertanyaan Tapi dijawab semua sama klien kami kata Yusuf Titali, tim kuasa hukum Raffli N. Tilaar di Polda Metro Jaya pada Senin 11 Oktober 2021 Raffli N. Tilaar sendiri tampak lelah dan hanya dia menanggapi pertanyaan awak media Meski begitu kondisinya disebut baik-baik saja Raffli baik-baik saja kata Yusuf Titali singkat Semua pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak klien kami dijawab dengan jelas Kata Yusuf menambahkan Yusuf Titali juga menjelaskan Bahwa 33 pertanyaan tersebut terkait keterlibatan Raffli N. Tilaar dalam dugaan penipuan yang dilakukan Olivia Natania Hal itu pun dibenarkan oleh Raffli Mungkin semua pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab dari tim pengacara yang kurang lebihnya seperti itu Ujar Raffli N. Tilaar irit Kuasa hukumnya pun menegaskan Raffli N. Tilaar sesungguhnya tak mengetahui kasus yang kini menjeratnya Raffli pun mengaku kaget sang istri yang juga putri Nia dan Yati Olivia Natania terseret kasus tersebut Ya kaget juga lah awalnya Ujar Raffli N. Tilaar Intinya Raffli tidak tahu menau soal permasalahan dengan OI Jadi soal ATM itu dipegang OI kata Susanti Agustina pengacara Raffli yang lain menjelaskan Sementara itu Olivia Natania mengatakan suaminya memang tidak tahu kasus ini Dilansir dari palembang.tribunews.com Olivia membenarkan pengakuan suaminya yang buta akan kasus dugaan penggelapan Penipuan dan pemalsuan surat CPNS Dan memang betul Suami saya tidak tahu apa-apa Singkat Olivia Natania di Polda Metro Jaya semalam Ketidaktahuan Raffli langsung dikaitkan dengan ketidakterbukaan Olivia dengan suaminya Olivia Natania merasa tidak pernah menutupi hal apapun dari suaminya Hanya saja ketidaktahuan suaminya akan kasus dugaan penipuan ini Lantaran Raffli langsung ditugaskan ke Nusa Kambangan Satu hari setelah menikah Sekedar diketahui Raffli Tilaar merupakan pegawai didikjen pemasyarakan kementerian hukum dan HAM Bukan karena ketidakterbukaan tapi karena kasusnya Ketika saya pacaran sama Raffli statusnya masih pendidikan Kata Olivia Natania Demikian saat menikah Olivia mengatakan sang suami langsung dinas tak lama setelah sah menikahinya Besoknya Raffli langsung berangkat dinas Untuk komunikasi sendiri ya kalau telpon selayaknya suami istri Nikah aja gak ngomongin apa-apa tandas Olivia Kasus ini berawal dari salah satu orang yang mengaku korban Karni melaporkan Olivia Natania dan suaminya Raffli Nopiantok Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya